249 Percobaan Kenam, Serangan Saagot Douluo Ketika Tang San mendengar apa yang dikatakan Saagot Douluo Bosaiksi, dia tiba-tiba merasa bahwa dunia di dalam pikirannya telah terbalik, seolah-olah energi yang tak terhitung jumlahnya membombardirnya ke titik kekosongan total di depan matanya. Dia berdiri diam di sana, dan benar-benar tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Inspektur dari percobaan ke-6 benar-benar telah berubah dari Guardian Douluo 7 Pilar Suci Saagot menjadi Saagot Douluo Bosaiksi. Baginya, berita ini terlalu mengejutkan. Wajah teman-temannya tidak sedap dipandang, tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan tentang pinakel Douluos seperti Tang San. Siapa Bosaiksi? Dia pernah menjadi salah satu dari tiga kekuatan terkuat di dunia, dan di Pulau Saagot. Bahkan jika kakek buyut Tang San, atau imam besar balai roh Kian Dauliu, akan datang, keduanya tidak akan bisa menang melawannya. Dapat dikatakan bahwa saat berada di Pulau Saagot, Bosaiksi saat ini adalah orang nomor satu di dunia para master roh, juara sejati. Jika Shrek 7 semuanya mencapai kelas judul Douluo, mungkin Tang San akan memiliki sedikit kepercayaan diri untuk menantangnya. Tetapi ketika satu-satunya yang memiliki cincin roh ke-8 adalah dia, bagaimana mungkin pertempuran ini benar-benar terjadi? Jelas, Bosaiksi hanyalah satu orang, tapi dia akan jauh lebih menakutkan daripada Guardian Douluo 7 Pilar Suci Saagot. Tidak sulit membayangkan bagaimana hal-hal akan terungkap jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Lupakan Tang San sendiri dan lima lainnya. Bahkan tujuh penjaga Pilar Suci bersama-sama tidak akan bisa menahannya. Bagi mereka, gelar Douluo level 99 tidak akan terlalu berbeda dari dewa. Jangan bicara tentang satu joystick waktu, apakah mereka bisa menahan satu serangan dari Bosaiksi atau tidak adalah masalah besar dalam dirinya sendiri. Orang akan takut jika dia hanya melakukan serangan sederhana. Enam dari tujuh iblis Shrek akan dilenyapkan. Wajah si Dragon Douluo di samping juga menjadi sangat aneh. Dia juga tahu kekuatan seagot Douluo Bosaiksi. Untuk bertahan satu joystick di bawah serangannya, bagaimana mungkin percobaan ini bisa dilewati. Jika itu adalah tujuh Guardian Douluo sendiri maka akan ada sedikit peluang. Asalkan Bosaiksi tidak meminjam kekuatan seagot Hall. Di Pulau Seagot, gelar Bosaiksi sebagai kekuatan nomor satu dunia jelas bukan kebanggaan yang tidak berdasar. Senior, apakah ini nyata? Mengapa memberi kita misi yang mustahil untuk diselesaikan? Mata Tang San berkobar karena marah. Dia tidak akan mundur, tetapi bisakah cobaan ini benar-benar dilewati. Setelah mendengar penjelasan Bosaiksi, beberapa warna kemudian kembali ke wajah Tang San. Memang, jika mereka menghadapi seagot Douluo dengan kekuatan penuhnya, mereka sama sekali tidak akan memiliki peluang, tetapi dengan kondisi ini, mereka tidak akan berada dalam kerugian total. Tidak dapat menggunakan keterampilan roh ketujuh, kedelapan dan kesembilan berarti bahwa Bosaiksi tidak dapat menggunakan tiga keterampilan roh terkuat transformasi roh, dan dengan demikian kekuatannya akan sangat berkurang. Tidak menggunakan kekuatan laut dan seagot Hall tidak diragukan lagi merupakan batasan yang bagus. Yang terpenting, seagot Douluo tidak akan menggunakan domainnya. Tang San memutar otaknya dan berpikir cepat. Sekarang, Dai Mubai di belakangnya bertanya kepada Bosaiksi, kalau begitu senior, bisakah Zuking berpartisipasi dalam pertempuran dengan kita setelah tiga hari itu? Bosaiksi tersenyum tenang, tentu. Tapi kondisi yang dikenakan padaku sebelumnya akan dibatalkan. Silakan pilih. Urk, lupakan saja. Bahkan tanpa berpikir, dengan Zuzuking sebagai tambahan, bahkan pantom neter White Tiger pasti tidak akan menandingi. Kekuatan yang seagot Douluo akan batasi dalam penggunaannya. Tang San mengerang, saya punya satu permintaan terakhir, senior. Bisakah Anda membiarkan kami memilih lokasi tantangan? Bosaiksi tersenyum sedikit dan berkata, kamu dapat memilih di mana saja di dalam pulau seagot. Tang San menjawab tanpa ragu-ragu, kalau begitu kami memilih bagian bawah gunung seagot. Kami menunggu saran senior dalam tiga hari. Bosaiksi tersenyum sambil memegang dagunya, setelah tiga hari, aku akan menunggumu di gunung seagot. Sosok berwarna merah melayang dan kemudian menghilang seperti awan merah tanpa gerakan tambahan. Bosaiksi telah pergi, tetapi Shrek Six Devils bahkan tidak merasa santai. Mereka baru saja melewati percobaan kelima, namun mereka harus menghadapi percobaan keenam yang begitu sulit setelah tiga hari. Tentu saja mereka tidak akan berpikir bahwa Bosaiksi bisa ditangani hanya karena dia hanya akan menggunakan enam keterampilan roh sebelumnya. Seseorang harus tahu bahwa kekuatan rohnya adalah level 99. Tidak peduli pengalaman pertempurannya, penggunaan dan kontrol keterampilan, atau kekuatan rohnya yang jauh melebihi mereka, dia bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani dengan mudah. Kebanggaan, dan dengan demikian tanah kita yang diberkati dapat dilindungi. Kalian semua harus siap mental. Bosaiksi hanya perlu menggunakan setengah dari kekuatan rohnya, dan aku tidak bisa menggunakan keterampilan rohnya. Shrek Six Devils sudah sedih. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan si Dragon Douluo, mereka hanya saling melirik, dan selain Tang San, jiwa mereka telah sepenuhnya meninggalkan mereka. Terima kasih atas pengingatmu, senior. Masih ada waktu tiga hari lagi, dan kami akan merencanakannya dengan baik. Selamat tinggal. Setelah meninggalkan platform pilar suci naga laut, semua orang kembali ke hutan di luar pilar suci penyihir laut untuk beristirahat sambil menunggu Zhu Zhu Qing menyerap cincin roh yang dianugerahkan. Setelah Tang San memilih tempat istirahat, dia segera duduk dengan lutut disilangkan dan tidak berbicara sepatah katapun. Setiap orang yang mengenalnya akan mengerti bahwa ini adalah kebiasaannya memasuki pemikiran yang mendalam. Tidak ada yang mengganggunya karena mereka hanya duduk diam untuk berlatih. Pertempuran setelah tiga hari akan menjadi garis akhir uji coba ini untuk Oscar, Dai Mubai dan Mahong Jun. Hasil persidangan adalah pada titik ini. Jika mereka gagal, maka menurut si Horsey Douluo, hasilnya adalah. Dan dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Sagot Douluo Bo Saiksi akan menjadi kunci untuk kelangsungan hidup ke enamnya. Dia mengatakan bahwa mereka hanya memiliki satu kesempatan, jadi tidak ada ruang untuk kecerobohan. Karena uji coba ini diberikan, maka setidaknya membuktikan bahwa jika mereka melakukannya dengan sempurna, mereka masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan uji coba. Apa yang dipikirkan Tang San adalah setiap kata yang baru saja diucapkan Bo Saiksi, berulang-ulang dan digabungkan dengan kekuatan Sreksik sendiri dalam perhitungan yang tepat. Kekuatan Bo Saiksi bisa dikatakan tidak diketahui oleh mereka. Dengan demikian, perhitungan Tang San hanya dapat mencakup bagaimana dia harus menggunakan semua miliknya dengan cara terbaik. Mencapai efek terbaik, menggunakan aturan, enam lawan satu. Ini bukan oportunisme, tapi kebijaksanaan. Zuzuking menyelesaikan penyerapan cincin roh yang dianugerahkan setelah dua hari, dengan demikian menjadi yang kedua dari tujuh Srek yang mencapai status roh Douluo setelah Tang San. Dia juga memperoleh teknik serangan target tunggal yang sangat kuat, yang sangat meningkatkan kekuatannya sendiri. Sayangnya, tekniknya tidak dapat digunakan pada percobaan ke-6 di hari berikutnya. Ketika Zuzuking selesai menyerap cincin roh yang dianugerahkan, Tang San juga berhenti berpikir. Hari terakhir adalah saat dia menyusun strategi dan mempraktikkannya. Waktu satu jostik tidaklah singkat. Jika terbakar secara normal, paling lama akan memakan waktu satu jam kerja. Untuk seseorang seperti Bosaik Si yang berada di puncak, satu jam sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Bagaimana memanfaatkan kekuatan Srek-6 sendiri untuk bertahan selama satu jostik dalam segala macam cara, adalah apa yang dipikirkan Tang San dalam dua hari terakhir. Di hari terakhir, dia ingin berdiskusi dengan teman-temannya dan menumpuk pikiran mereka, karena rencana tunggal pasti tidak mungkin dilakukan. Hanya dengan beberapa persiapan akan ada peluang yang sedikit lebih besar. Sidang ke-6 belum dimulai tetapi tekanan sudah mulai terasa. Menghadapi momen hidup atau mati, otak setiap orang menjadi lebih aktif dan potensi mereka juga dirangsang secara halus. Jika tidak berhasil, maka aku akan membiarkan Xiaobai membawaku ke laut sekali dan hanya menemukan binatang roh 10.000 tahun untuk meningkatkan kekuatanku ke tahap roh Douluo. Dengan satu cincin roh lagi, kekuatan total kita akan meningkat sedikit. Dai Mubai berbicara dengan tegas. Tidak, Tang San segera menolak sarannya, percobaan ke-6 mungkin berbahaya, tapi kami juga tidak bisa bertaruh dengan masa depanmu. Kamu harus mengerti bahwa untuk seorang guru roh, keterampilan roh ke-8 dan ke-9 sangat penting. Ini kontras langsung dari kekuatan dalam konfrontasi tingkat yang sama. Jika percobaan ke-6 lulus, Dai Mubai pasti akan mendapatkan cincin roh tambahan yang dianugerahkan sebagai hadiah, dan kemudian dia akan memiliki cincin roh ke-8 yang paling cocok untuknya. Dai Mubai mengerutkan alisnya, tapi jika kita tidak bisa melewati ujian ke-6 dan binasa di sini, apa gunanya membicarakan ini? Di antara kita bertujuh, aku yang tertua. Jika aku bisa membiarkan semua orang mengatasi ini cobaan dengan meningkatkan kekuatanku, maka itu pasti sepadan. Dan bukankah cincin roh ke-8mu adalah binatang roh laut? Itu juga bagus. Itu tidak berarti binatang roh laut tidak cocok untuk kita. Itu hanya tergantung pada jenisnya adalah. Saya telah memikirkan hal ini dengan sangat jelas dalam dua hari ini. Jika cincin roh yang dianugerahkan tidak akan membutuhkan saya untuk melanggar batas saya untuk menyerapnya, maka waktu di hari terakhir ini sudah cukup untuk itu. Jadi jangan, jangan hentikan aku, San kecil. Biarkan aku pergi demi kelangsungan hidup semua orang. Ini semua untuk itu. Dai Mubai telah berdiri ketika dia mengatakan itu, dan dia berbalik untuk pergi. Tang San menendang dengan keras dan meraih bahunya, Kamu tidak bisa, bos. Kamu, semua orang juga berdiri. Selain Zuzuking, Oscar, Ning Rongrong dan Mah Hongjun semuanya menghalangi jalan Dai Mubai. Dai Mubai mengetuk tangan yang memegang bahunya, San kecil, Ao kecil, Rongrong, Fatih, jangan kalian semua hentikan aku sekarang. Sebagai bos grup, dan satu-satunya yang saat ini menghadapi kemacetan, pilihan ini adalah dibuat untuk memastikan kita semua bisa hidup. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan roh, jika orang mati lalu apa gunanya. Pada saat yang sama saya melakukan ini juga untuk Zuzuking. Saya tidak ingin dia menjadi janda bahkan sebelum dia menikah denganku. Dibandingkan dengan kematian, apa bedanya jika keterampilan roh berakhir sedikit lebih buruk? Selanjutnya, Xiao Bai adalah binatang roh seratus ribu tahun. Sebagai penguasa laut, kamu pikir dia tidak bisa menemukan saya cincin roh yang cocok? Dalam keadaan ini, kita bisa meninggalkan Pulau Sagot kapan saja kita mau, namun dengan pengekangan percobaan, kita hanya akan mati jika kita tidak berpartisipasi tepat waktu. Saya akan meminta Anda semua kemudian. Jika kekuatan roh Anda sendiri mencapai kemacetan, apakah Anda akan membuat pilihan yang sama? Jika Anda yakin dengan jawaban Anda, maka jangan hentikan saya. Kita adalah satu. Aku kakakmu dan tidak ada yang bisa mati. Kami telah berlatih sangat keras di Pulau Sagot sampai hari ini. Untuk apa? Ini untuk memusnahkan Spirit Hall ketika kita kembali ke benua. M. Kakakmu dan tidak ada yang bisa mati. Kami telah berlatih sangat keras di Pulau Sagot sampai hari ini. Untuk apa? Ini untuk memusnahkan Spirit Hall ketika kita kembali ke benua. M. Kakakmu dan tidak ada yang bisa mati. Kami telah berlatih sangat keras di Pulau Sagot sampai hari ini. Untuk apa? Ini untuk memusnahkan Spirit Hall ketika kita kembali ke benua. Setelah berbicara sampai titik ini, mata Daimubai berkedip-kedip dengan keagungan. Dominasi yang tak tertandingi dan menjadi kakak laki-laki dari grup membuat Tang San dan yang lainnya berhenti menghalangi jalannya. Zhu Zhu King tersenyum kecil. Matanya yang indah tidak mengandung kekhawatiran sedikit pun, tetapi mereka dipenuhi dengan kebanggaan untuk suaminya sendiri. Aku akan pergi bersamamu. Dia pergi dan menarik tangan Daimubai saat dia mengatakan itu. Keduanya melayang dan menghilang di kedalaman hutan. Bukan apa-apa. Bos Daimubai harus pergi jika dia harus pergi. Lagi pula, jika uji coba berlalu dan level kita sudah cukup, beri aku cincin roh yang dianugerahkan untuk menyimpannya untuknya. Biarkan dia menggunakannya sebagai cincin roh kesembilannya. Mahong Jun mengayunkan tinjunya dengan kuat. Mata Oscar melebar menatap, sialan kamu gendut, bagaimana kamu bisa mengatakan apa yang ingin aku katakan. Kamu yang keempat, dan aku saudara keduamu. Masalah ini bukan terserah kamu. Katakan apa. Jangan memotong isyaratku sampai giliranmu. Tang San sedikit menghela nafas. Bukan apa-apa. Ini masalah semua orang. Bukan sesuatu yang bisa diambil oleh satu orang. Ketika kami menemukan tulang roh yang lebih cocok, maka kami memprioritaskan untuk membiarkan bos Dai memilihnya. Jika tidak cocok dia, maka kita akan memikirkan cara untuk mengganti yang lebih cocok. Adapun cara lain untuk berbaikan, mereka semua harus menunggu sampai kita melewati semua cobaan. Baiklah, mari bersiap untuk pertempuran besok. Mubai membuat seperti itu pengorbanan besar bagi kami, jadi kami harus memberikan segalanya. Hanya dalam beberapa saat, Zuzuking kembali. Dia memberitahu semua orang tanpa daya bahwa karena telah menyelesaikan semua cobaan, dia tidak dapat meninggalkan pulau Sagot. Xiaobai berkata kepadanya bahwa meskipun hubungan semua orang baik, dia juga tidak bisa melanggar kehendak Lord Sagot. Jika Zuzuking bersikeras untuk meninggalkan pulau itu maka dia akan diserang oleh setiap hiu roh putih besar dan dikenakan pengejaran dari penjaga Douluo dari tujuh pilar suci. Dia hanya bisa kembali tanpa pilihan. Dini hari, ketika cahaya pertama matahari pagi menghantam pulau Sagot, ia mendarat di Sagot Hall yang berdiri secara monumental di puncak gunung Sagot. Warna emas suci menutupi seluruh gunung, membuat semua tanaman di sekitar sini tampak mengeluarkan dorongan kuat untuk hidup. Laut berbentuk cincin itu masih jernih, tapi tidak tenang. Tujuh garis air dibebankan langsung dari sisi pantai menuju gunung Sagot. Tujuh orang berdiri di atas mereka tanpa gerakan yang terlihat, namun sosok mereka melintasi laut berbentuk cincin dengan kecepatan yang mengejutkan. Setelah diperiksa lebih dekat, di bawah kaki ketujuh orang itu, masing-masing berdiri di atas seekor hiu putih raksasa. Ini adalah penguasa laut, hiu roh putih hebat. Xiaobai diperhatikan bahwa hari ini tujuh srek harus menantang Sagot Douluobo Saiksi, jadi dia memimpin enam anggota klannya untuk membawa mereka dalam perjalanan. Tentu saja, dalam kata-katanya, ini mungkin yang terakhir kalinya. Meskipun dia tidak memberikan dorongan kepada semua orang, di matanya, srek seven masih memiliki banyak hal. Aku akan kembali sekarang. Jika kamu masih hidup setelah ini, ingatlah untuk memberitahuku tentang itu sebagai tepi laut. Xiaobai menatap semua orang dalam-dalam dan pergi dengan enam anggota klannya. Melihat sosok Xiaobai yang memudar, mata srek seven menjadi lebih tegas. Bai Cheng Siang turun dari langit dan mendarat di sebelah mereka. Dai Mubai tersenyum ke arah Zuzuking, sayang, beri aku sedikit rangsangan, ya. Zuzuking tersipu, tapi luar biasa dia tidak membalas. Dia mendekatinya dan melingkarkan tangannya di lehernya yang tebal, mengunci pinggulnya dengan pinggulnya. Dirinya yang biasanya dingin benar-benar menunjukkan sisi penuh gairah secara tiba-tiba, seperti es menjadi air, melelehkan Dai Mubai sepenuhnya. Oscar segera berbalik dan menatap Ning Rongrong dengan mesra, sayang. Ning Rongrong memberinya tamparan karena ketidaksenangan, ingin wajahmu. Tunggu sampai setelah persidangan ini. Jika yang terakhir berdiri adalah kamu, aku akan mempertimbangkan untuk memberimu hadiah. Oscar berbicara tanpa daya, ini tidak adil. Lihatlah Zuzuking dan Mubai, Ning Rongrong menggerutu, Zuzuking tidak perlu berpartisipasi, sementara aku masih melakukannya. Jika kamu mengacaukan konsentrasiku dan menghancurkan semua orang, apakah tanggung jawab ada padamu? Oh, lupakan saja, aku akan menahan diri. Ketika Zuzuking mencium Dai Mubai, mata Mahongjun kemudian mendarat di Bai Cheng Siang. Siang-siang, lihat, ini. Wajah Bai Cheng Siang kemudian menjadi malu saat dia mendekatinya perlahan. Tepat ketika Fatih bersemangat tentang apakah akan ada adegan cerah atau tidak, Bai Cheng Siang berhenti dan berbicara dengan suara rendah, setelah kamu lulus uji coba ini, aku akan membiarkanmu menciumku. Oke, ya, tentu saja. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Cheng Siang, suara Fatih bergetar. Itu bukan karena kegembiraan, tetapi karena kebahagiaannya. Fatih merasa bahwa api Phoenix menyala saat itu juga. Itu seperti darah binatang yang mendidih di sekujur tubuhnya. Xiaohu tiba di sebelah Tang San dengan gesit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya memegang tangannya. Untuk percobaan ke-6 ini, jiwa Xiaohu telah kembali ke tubuhnya di pantai. Tang San menepuk kepala Xiaohu dan kemudian menyentuh ekor kala jengking yang rapi. Dia mencium dahinya dan menginstruksikan dengan suara rendah, jangan impulsif dan lakukan saja sesuai rencana. Ingatlah bahwa jika Anda mengalami masalah lagi, apa yang Anda ambil, saya akan mengambilnya lebih keras. Xiaohu tampak sangat sopan dan mengangguk, aku tahu. Dia tiba-tiba berdiri di atas jari kakinya dan mencium bibir Tang San. Dalam tawanya, dia memegang pinggang Tang San dan menyandarkan kepalanya di dadanya yang hangat, menikmati saat-saat terakhir dari kedamaian sebelum pertempuran. Apakah kalian semua siap? Sebuah suara seperti awan yang tinggi dan angin yang jernih datang, dan wajah tujuh srek menjadi berat. Mereka membentuk file horizontal, sementara Bae Cheng Siang juga berdiri di sebelah Mahong Jun, melihat ke arah gunung Sagot. Sosok berwarna merah datang dari langit, dan tidak ada yang tahu bagaimana dia muncul seperti biasanya. Sagot Douluo Bo Saixi sudah mendarat di depan mereka. Dibandingkan dengan biasanya, wajahnya sekarang lebih banyak tersenyum namun lebih tegas saat dia melihat srek seven. Matanya melihat dari wajah Tang San ke wajah Bae Cheng Siang. Kalian semua hanya memiliki satu kesempatan, dan aku tidak akan pergi dengan mudah. Jika kalian tidak dapat melewati ujianku, maka kalian harus sangat jelas hukuman apa yang akan diberikan Lord Sagot kepada kalian, kan? Tepat ketika Sagot Douluo Bo Saixi mengatakan itu, semua orang langsung merasakan udara menjadi berat dan hati mereka berdebar kencang. Tekanan intens terasa seperti membuat mereka tidak bisa bernapas. Saat ini, Tang San tiba-tiba melangkah maju dan mengangkat dadanya dengan suara nyaring, kami siap, dan kami akan lulus ujianmu. Suaranya penuh dengan getaran yang datang dari jiwanya, seperti pendulum yang menembus tekanan Bo Saixi, memberikan ketegasan pada mata teman-temannya. Bo Saixi menjawab dengan tenang, Bagus. Kalau begitu, orang-orang yang tidak ada hubungannya hanya bisa menonton di samping. Persidangan akan segera dimulai. Dia melambaikan lengan bajunya, dan Zhu Zhu Qing dan Bai Cheng Xiang hanya merasakan energi besar yang tak tertahankan datang dari semua sisi dan tubuh mereka menegang. Saat berikutnya, mereka sudah terbang seperti di awan, mendarat langsung di tangga menuju Sagot Hall. Tingginya lebih dari lima puluh langkah. Bo Saixi membalik pergelangan tangannya seperti ketika dia mengeluarkan barang-barang lain sebelumnya, dan secara menakjubkan tongkat Josh muncul. Bahkan mata sihir ungu Tang San tidak bisa melihat bagaimana dia melakukannya. Sepertinya benda itu muncul langsung dari tangannya. Senior, aku akan menyalakannya untukmu. Mahong Jun berbicara tiba-tiba, sementara dia dengan ringan meludahkan seutas api yang tampaknya tidak penting ke arah tongkat Josh di atas tangan Bo Saixi. Bo Saixi tersenyum dan membiarkan api Phoenix mendarat di ujung Josh Stick, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Setelah melihat bagaimana Josh Stick berhasil dinyalakan, kekhawatiran meningkat seperti asap, tapi ekspresi Mahong Jun kemudian berubah dan berbicara dengan nada curiga, senior, ada yang salah dengan Josh Stick Anda. Jangan bilang itu akan terjadi, terbakar lebih lama dari yang biasa. Jika itu masalahnya maka itu tidak adil bagi kita. Bo Saixi memelototinya sebentar. Mahong Jun hanya merasa bahwa jiwanya sendiri seperti telah terlihat. Dia berbuat salah di sisi hati-hati dan tanpa sadar mundur selangkah. Apakah kamu mengatakan tongkat Josh yang memenuhi syarat adalah tongkat yang dapat diubah menjadi abu secara instan oleh api Phoenix-mu? Bo Saixi tertawa sementara dia tidak menempelkan Josh Stick di sampingnya. Dia hanya memegangnya dengan tangan kirinya dan meniup ujungnya dengan napas. Kalian semua hati-hati sekarang. Dengan trik pertama yang gagal, pikiran Shrek Six langsung menjadi tegang. Mereka tidak mengandalkan trik pertama untuk berhasil, tetapi hanya untuk menunda sedikit waktu. Bagi mereka, akan lebih baik jika Josh Stick menyala lebih sedikit. Lari, Tang San berteriak, dan pada saat itu, Shrek Six bergerak. Ketika Bo Saixi menonton dengan pandangan yang agak bingung, kenamnya benar-benar menggeser sosok mereka dan masing-masing punggung mereka membentuk sayap putih samar, memberi mereka penerbangan cepat yang seperti kabut berasap. Arah yang mereka tuju semuanya berbeda. Hanya dalam beberapa saat, mereka telah menyeberangi laut berbentuk cincin pada jarak beberapa ratus meter, dan kecepatan mereka menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Percobaan ke-6 adalah tentang bertahan melalui serangan seagot douluo Bo Saixi selama satu jam, tetapi tidak dikatakan bahwa itu harus melibatkan perjuangan langsung. Inilah yang dilihat Tang San dari isinya. Karena itu, ketika Mahong Jun mengganggu Bo Saixi, mereka makan sosis bayangan cermin. Bo Saixi tidak mungkin tahu apa efek sosis itu, tetapi dia juga tidak tahu bahwa efeknya ternyata adalah roh pertempuran Reins walau berekor tajam yang berasal dari darah Bai Cheng Siang. Bai Cheng Siang hanya memiliki 5 cincin roh sementara salah satu dari 7 shrek memiliki 7 dan lebih. Menggunakan sosis bayangan cermin yang memiliki darah Bai Cheng Siang sama dengan menggunakan kekuatan roh mereka sendiri ketika mereka berada di level 70an dan 80an tetapi hanya pada tingkat cincin roh kelima, bahkan tanpa transformasi avatar roh. Namun, ini tidak lagi penting bagi Shrek Six. Yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa bertahan selama satu jam di bawah serangan Sagot Douluo Bo Saixi, bukan cara. Tang San secara akurat menghitung bahwa setelah Bai Cheng Siang menerobos 5 cincin roh, kecepatannya bisa meningkat lagi, bahkan ketika mempertimbangkan Zhu Zhu King yang mencapai cincin roh ke-delapannya. Kelincahannya tidak bisa dibandingkan, tapi intinya Zhu Zhu King tidak bisa terbang karena kecepatannya hanya di tanah. Kecepatan Bai Cheng Siang bisa digunakan untuk terbang seperti burung. Sagot Douluo Bo Saixi mengatakannya sendiri hari itu, bahwa dia tidak akan menggunakan kekuatan laut dan domain. Dengan cara ini, dia tidak bisa menggunakan air laut berbentuk cincin untuk menekan semua orang. Dengan melarikan diri dari semangat pertempuran Bai Cheng Siang, dan ke arah yang berbeda, bahkan jika Bo Saixi ingin menyerang, dia hanya bisa melakukannya pada satu sasaran. Menyerang akan menghabiskan waktu, dan itu bukan pengecualian untuk pembangkit tenaga listrik seperti dia. Dia ingin melenyapkan mereka satu per satu, tetapi di bawah pelarian panik dari semangat pertempuran Reign Swallow berekor tajam, hilangnya waktu secara alami akan cepat. Kemampuan keterampilan roh kelima Bai Cheng Siang sederhana. Yang pertama meningkatkan kecepatan, yang kedua meningkatkan kecepatan, dan yang ketiga masih meningkatkan kecepatan, dan sampai yang keempat adalah penghindaran. Cincin roh kelima dari Evil Orca kemudian memberinya kemampuan gangguan gelombang pencarian. Keterampilan roh kelima ini dapat dimulai dalam pencarian dan memiliki hasil yang diumpankan kembali ke dirinya sendiri, sambil mengganggu setiap pencarian kekuatan roh dari orang lain pada saat yang sama. Kekuatan gangguan ditentukan oleh seberapa besar kekuatan roh pengguna itu. Jika Bai Cheng Siang menggunakannya, dia tidak akan bisa mengganggu satupun dari Shrek 7, belum lagi Sagot Douluo Bo Saeksi. Namun, ketika Tang San dan yang lainnya menggunakan keterampilan ini pada saat yang sama, kekuatan pengganggu mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tidak ada yang berani keberatan ketika datang ke Bo Saeksi. Ketika mereka terbang, mereka sudah makan sosis merah muda stimulan dan mereka hampir secara bersamaan mengerahkan keterampilan roh kelima Bai Cheng Siang dan pergi dengan kecepatan penuh untuk terbang keluar secara tidak teratur sambil melepaskan gelombang pengganggu pencarian yang kuat. Satu-satunya hal yang terlihat di udara adalah cincin gelombang abu-abu yang bertabrakan satu sama lain dan menutupi seluruh ruang. Terutama gelombang yang dilepaskan Tang San yang membawa lapisan cahaya biru, seperti mereka memiliki mata yang mengarah lurus ke arah Bo Saeksi. Menghadapi perkembangan seperti itu, Bo Saeksi tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Shrek 7 benar-benar akan menggunakan cara seperti itu untuk melawannya. Menurut asumsi awalnya, dia berpikir bahwa Tang San akan menggunakan lokasi percobaan, bagian bawah gunung Sagot, untuk menggunakan segudang tanaman di atasnya untuk menyebarkan domain perak birunya untuk mencapai efek terbaik. Tang San dan tujuh lainnya telah datang ke Pulau Sagot selama hampir empat tahun. Bo Saeksi mengawasi mereka, terutama Tang San di Sagot Nine Trials-nya. Untuk semua berbagai kemampuan Tang San, dia juga mengenal mereka dengan jelas. Tapi pertempuran melawan si Dragon Douluo tiga hari lalu mengejutkannya sekali lagi. Terutama senjata tersembunyi terakhir yang digunakan Tang San, yang sangat luar biasa. Dalam pertempuran dengan kekuatan yang sama, itu pasti memiliki kemampuan untuk membalikkan segalanya. Tapi secara keseluruhan, cara terkuat Tang San masih dua domain dan berbagai keterampilannya sendiri dalam bertarung, juga sinergi dengan teman-temannya dan perhitungan yang akurat. Tanpa diduga, Tang San benar-benar datang dengan taktik penyebaran seperti itu hari ini. Meskipun tampaknya agak porak-poranda, efeknya tepat. Bahkan Bo Saeksi tidak bisa tidak memujinya di dalam hatinya. Senyum tipis muncul di sudut bibir Bo Saeksi, baiklah, aku akan bermain denganmu. Cahaya biru samar muncul di tubuhnya, yang segera memblokir gelombang gangguan setiap kali mereka menyentuhnya. Dalam sekejap, dia terbang. Tanpa mengejar siapapun, dia langsung menuju langit seperti sedang memanjatnya. Kecepatannya lebih cepat dari kecepatan Shrek 6 yang melarikan diri. Dalam sekejap mata, dia mencapai ketinggian beberapa ratus meter. Ini diikuti oleh pelukan diri Bo Saeksi. Dia berputar sekali, dan pada saat itu, turbulensi biru terbentuk darinya, meluas dengan cepat di sekitar tubuhnya. Dengan goyangan bahunya dan gemetar lengannya, ekspansi cahaya biru meningkat beberapa kali. Itu tampak seperti pusaran air raksasa di udara, yang agak menyerupai badai di permukaan, tapi itu jelas bukan kekuatan angin. Karena di dalamnya ada gelombang lengkap elemen air. Dengan Tang San sebagai pemimpinnya, gelombang gangguan dari semua orang memang telah mengganggu bahkan gelombang roh Bo Saeksi, membuatnya tidak dapat mengunci semua orang. Tapi apakah itu benar-benar efektif? Memang, Bo Saeksi mengatakan sendiri bahwa dia tidak akan menggunakan kekuatan laut. Tapi pulau Sagot adalah pulau laut, dan di sini, molekul energi elemen air lebih berlimpah daripada di darat. Tang San yang terbang dengan panik tiba-tiba merasakan kekuatan tarikan yang kuat dari belakang. Diri pengisian awalnya ke depan diperlambat seketika saat kecepatan penerbangan turun drastis. Itu seperti dirinya sendiri diikat dengan tali, menariknya ke belakang. Terkejut, Tang San melihat ke belakang dan melihat Bo Saeksi di udara merangkul dirinya sendiri dan kondisi teman-temannya. Hatinya langsung tenggelam. Tang San tidak diragukan lagi yang terkuat dari tujuh srek. Jika dia bisa merasakan betapa hebatnya dia ditahan oleh gaya tarik, maka itu akan jauh lebih buruk bagi orang lain. Yang merasa paling kuat adalah Oscar dan Ning Rongrong. Meskipun mereka menggunakan sosis bayangan cermin yang dibuat dengan darah Bai Chengxiang, mereka masih merupakan master roh tipe pendukung. Kekuatan roh mungkin kuat, tetapi di bawah kekuatan tarik yang menakutkan, perjuangan itu tampak begitu tidak berdaya. Mereka menyaksikan mereka tidak bisa lagi terbang ke depan, dan mereka dengan cepat ditarik ke belakang. Mah Hongjun dan Dai Mubaii setidaknya bisa menstabilkan diri mereka sendiri. Sementara terbang ke depan menjadi sangat sulit, mereka setidaknya bisa memastikan bahwa mereka tidak akan ditarik ke belakang. Kondisi Xiaohu tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Dia tidak ditarik mundur dengan cepat seperti Ning Rongrong dan Oscar, tapi dia perlahan mundur. Metode bossaiksi dalam menangani Shrek 6 yang melarikan diri sangat sederhana. Bukankah kamu baru saja menyegel pencarian rohku? Baiklah kalau begitu, saya hanya akan menggunakan serangan omnidireksional untuk menghadapi Anda. Meskipun enam sangat tersebar, kesagot douluo yang kekuatan rohnya seluas laut, jarak yang sedikit ini bahkan tidak cukup untuk melepaskan diri dari genggamannya. Terima kasih telah menonton!